Puluhan siswa menaiki kendaraan taktis komodo milik TNI merayakan hari ulang tahun ke-78 TNI. Ya, acara digelar di alun-alun kota Cirebon, Cilegon, Bantan. Dengan penuh antusias, puluhan siswa ini menaiki kendaraan taktis komodo milik TNI. Kendaraan ini menjadi yang paling disukai anak-anak. Meski di tengah cuaca terik matahari, para siswa ini tak gentar menaiki kendaraan tersebut, bahkan tinggal ke bagian atap kendaraan. Para siswa pun antusias dan bangga mengenal alut sistem milik TNI yang canggih asli buatan Indonesia. Upacara memperingati HUD ke-78 TNI tingkat Korem 064 Maulana Yusuf digelar di alun-alun kota Cilegon, Bantan. Seluruh peserta termasuk belajar mengikuti rangkaian upacara. Kekuatan masyarakat dari tiap-tiap titik berkisar antara 750 sampai dengan 1.000 orang. Sehingga kita betul-betul menginginkan perayaan hari ulang tahun ini dinikmati, bisa dirasakan oleh masyarakat. Hari ini, siang ini, alhamdulillah parade dan defile kita sudah laksanakan termasuk. Selain di alun-alun kota Cilegon, kegiatan upacara HUD ke-78 TNI juga diadakan serentak di alun-alun barat kota Seram, alun-alun pendegelang, dan alun-alun rangkas Bitung. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, Ayus melaporkan.